Hai ketemu lagi di channel ku Maria kali ini aku super excited ya karena aku mau nge-review nih beberapa produk dari L'Oreal Involible jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channel aku lama kalian pasti tahu kalau aku tuh suka banget sama foundationnya yang L'Oreal Involible 24 Hours Matte Cover ini jadi salah satu foundation favorit aku bahkan aku udah sampai beli lagi karena memang sebagus itu coveragenya full gitu bisa meng-cover nuda-nuda di wajahku udah gitu tahan lama juga nih di tipe muka kulit aku yang normal to oily terus kemarin aku lihat di tiktok ada seliwaran gitu mereka nge-review juga produk yang lainnya yang pertama ini adalah L'Oreal Involible lasting primer aku belum pernah coba sama sekali udah gitu yang kedua nih namanya adalah L'Oreal Involible Oil Killer High Coverage Powder yang seperti ini waktu aku lihat di tiktok sih dia memang tes ketahanan sama sekali nggak nempel di masker udah gitu tahan lama banget cuman memang dia naik mobil sih so sekarang kita akan lihat ya kayak gimana kalau aku tes pastinya dengan naik motor panas-panasan kayak biasanya apakah nanti hasilnya bakal sama atau berbeda kalau kalian penasaran juga dan udah nungguin reviewnya pastiin yang pertama tuh klik tombol like nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah yang lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke kalau untuk foundationnya kayaknya nggak perlu aku bahas lebih lengkap yang pasti aku udah pernah review juga full disitu tes ketahanan sampai guyur air masih ditambah kemarin dia juga jadi best foundation favorit aku kalau kalian misalnya belum tonton bisa cek nanti linknya di bawah atau akan aku tulis juga di atas ini terus sekarang aku akan ngebahas packaging yang selanjutnya nih dari lasting primernya yang kalau kalian bisa lihat nih packaging yang elegan ya perpaduan warna hitam dan merah gitu detailnya untuk di boxnya pasti ada nama produknya udah gitu di sampingnya tertera nomor BPOM dan keterangan-keterangan lain jadi pastinya untuk produknya L'Oreal ini karena memang udah ada official store di Indonesia sudah aman ya karena sudah berbepom udah gitu di bagian belakangnya aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya dan ada beberapa klaim produknya nih nanti akan aku bales aja waktu diaplikasikan di wajahku udah gitu untuk packaging dalamnya dia warnanya hitam full kayak gini ada list merahnya di bagian lasting primer tapi yang pasti ini mirip dengan foundationnya ya tube yang ada aplikator kayak gini secara aplikatornya sih dia cukup kecil jadi mungkin untuk pengambilan primernya nanti bisa lebih presisi ya nggak akan takut kebanyakan netonya sendiri dia ada 30 mili kemarin tuh aku beli untuk harganya 100 atau nggak sampai 100 ya nanti pokoknya untuk detailnya akan aku tampilin di layar atau langsung klik aja linknya di kolom deskripsi itu udah pasti harga terupdate nya sekarang dan sekarang aku akan masuk ke powdernya nih disini namanya adalah Infallible Oil Killer High Coverage Powder pastinya kalau dilihat dari namanya udah langsung tau ya kalau dia ini bisa menghilangkan minyak-minyak yang ada di wajah udah gitu coveragenya bakal tinggi masih ditambah disini ada kandungan SPF32 PA++++ so ya pasti akan menambah perlindungan dari sinar matahari dan memang ada beberapa klaim juga yang nanti kita akan bahas di akhir pastinya untuk powdernya ini aku pakai di sheetnya 128 natural buff yang pasti aku udah pakai seluruh produknya tuh di beda hari yang pas weekend gitu ya jadi aku bisa tes seharian so aku akan kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini dan seperti biasa aku akan kasih tunjuk ya kondisi wajah aku kayak gini sebelum mengaplikasikan makeup kayak masih ada beberapa noda-noda juga di wajah aku dan pertama yang bakal aku lakuin adalah menggunakan primernya terlebih dahulu ini aku udah selesai menggunakan skincare sampai ke sunscreen ya untuk primernya ini bentuknya tube kecil udah gitu aplikatornya kecil seperti yang aku bilang tadi jadi disini aku langsung akan coba kasih lihat teksturnya aja ya dia ini bentukannya seperti krim yang berwarna putih pas aku lihat di tangan aku tuh agak sedikit cair karena dia ngalir gitu udah gitu aku akan coba ratakan nih di tangan aku menurut aku sih ini waktu diratakan kayak cepet banget merata dengan kulit udah gitu kayak ada efek yang glowy gitu dan waktu aku pegang juga agak sedikit lembab jadi aku akan kasih tunjuk aja before afternya disitu kelihatan ya yang belum dikasih primer tuh biasa aja kayak kulit yang satunya terlihat lebih lembab dan agak glowy so aku penasaran banget langsung aja akan aku pakai di wajah aku aku akan ambil secukupnya aja di tangan kira-kira aja karena aku belum tahu juga kebutuhannya seberapa ya yang pasti disitu kelihatan teksturnya ngalir gitu loh agak cair langsung akan aku aplikasikan pertama di sekitaran hidung aku aja awalnya tuh aku pengen di t-zone aja cuman karena memang ambilnya udah cukup banyak yaudahlah ya aku spray ke seluruh permukaan wajah tapi memang yang paling banyak itu aku fokuskan di t-zone untuk area lain tuh lebih kayak tipis-tipis aja awalnya sih kayak menggunakan krim tapi karena ini gak terlalu kental jadi seperti cepet menyatu ke kulit udah gitu kayak gak ada warna-warnanya juga walaupun tadi kan awalnya putih ya terus lama-kelamaan udah berasa keset aja nih di muka aku setelahnya ini aku tinggal tepuk-tepuk ringan aja di wajah aku dan hasilnya nih kayak gini secara kelihatannya ternyata dia gak terlalu yang glow seperti yang aku bayangkan tadi ya disini dia hasilnya matte di muka aku matte nya juga masih natural karena menyatu banget dengan kulit dan waktu aku coba zoom nih di sekitaran pori-pori aku memang waktu dipegang tuh teksturnya kayak lebih smooth aja udah gitu gak terlalu yang menyamarkan pori-pori juga cuman kalau aku pegang-pegang lebih halus udah gitu finishnya kayak kulit yang matte aja sekarang aku akan ke produk selanjutnya ya yang L'Oreal Infallible Matte Cover Foundation karena memang aku udah sering pakai jadi mungkin kalian juga udah apal ya secara teksturnya dia kental tapi agak sedikit cair udah gitu aku cuman ambil sedikit seperti itu udah cukup tuh untuk seluruh permukaan wajah waktu aku ratakan menggunakan puff tuh kalian bisa langsung lihat aja ya coveragenya bener-bener senampol itu kayak nude-nude yang ada di pipi, bekas jerawat, semuanya langsung tercover untuk finishnya sendiri dia memang matte tapi biasanya sih agak sedikit natural glow gitu ya cuman aku merasa nih setelah menggunakan primernya tadi finishnya kayak kelihatan lebih matte lagi jadi aku akan kasih tunjuk aja before afternya dia bener-bener membuat muka kelihatan flawless nuda-nuda udah hilang dan karena tadi ditambahkan primer matte nya tuh kayak lebih agak sedikit berbedak gitu menurut aku walaupun sih gak sampai yang kelihatan cakey enggak cuman lebih matte dibanding kalau misalnya gak menggunakan primer dan sebelum masuk ke bedaknya aku akan menggunakan liquid tint blush dulu nih dari makeover hydrate stay yang shadenya 03 solace karena memang aku suka nih warnanya cakep banget kayak warna soft pink gitu dan aku tuh pakainya cuma setitik ini udah cukup banget buat pipi bahkan sampai buat kelopak mata juga langsung aja aku aplikasikan tap-tap menggunakan tangan tapi biasanya sih setelahnya aku menggunakan puff kayak biar lebih cepat merata aja dan karena memang ini base-nya sudah matte diaplikasikan liquid blush kayak gini sih dia gak mengganggu sama sekali untuk base-nya yang gak bergeser kayak gini ya untuk hasilnya di wajah aku pinkis natural banget dan setelahnya aku barulah akan menggunakan bedaknya yang oil killer high coverage powder kita akan lihat ya seberapa meng-covernya nih untuk bedaknya emm langsung aku ambil aja nih dengan menggunakan puffnya beberapa kali usap udah keliatan kangkat disitu bedaknya dan aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku terlebih dahulu emm aku tap-tap pelan-pelan aja ya disitu dan sudah mulai keliatan kalau bedaknya ini memberikan efek yang flawless matte gitu cuman memang setelah aku bandingkan nih disini aku sih merasa untuk coveragenya dia gak yang bener-bener se-full coverage itu ada sih coveragenya tapi gak yang bener-bener nutup tuh kalian bisa langsung lihat aja before afternya sebelumnya tuh keliatan matte tapi masih yang natural tapi setelahnya tuh keliatan lebih berbedak lagi jadi kayak memang gak ada kilau-kilau gitu di muka terus karena aku gak sabar nih sekarang aku akan pakai puff yang gede aja ya ini dari Armando Caruso seperti biasa puff bedak sekitiga punya aku karena yang tadi itu kan kecil jadi lebih lama ini untuk menghemat waktu aja ya dan seperti ini untuk hasil before afternya aku akan kasih tunjuk ke kalian dan pastinya yang sudah diaplikasikan bedak dia tampak lebih flawless udah gitu lebih matte yang powdery gitu dibandingkan yang belum diaplikasikan cuman untuk dari si coveragenya seperti yang aku bilang tadi ya itu untuk blushnya aja masih keliatan warnanya jadi memang untuk oil killer yang high coverage powder ini sih menurut aku di aku sendiri sih coveragenya masih medium tapi mungkin kalau misalnya kalian mau layer lagi dia akan bisa lebih full coverage ya buat kalian yang udah nyobain bedaknya dipakai sendiri tanpa base bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih untuk coveragenya lanjut sekarang aku akan selesaikan juga untuk di wajah aku yang sebelah kiri ya masih menggunakan puff aku aja biar lebih cepet di before afternya udah langsung keliatan ya kalau bedaknya ini memang menambah flawless tapi pastinya sih setelah di set menggunakan bedak kayak lebih powdery gitu mukanya jadi biasanya sih kalau seperti ini aku spray menggunakan setting spray walaupun disini aku udah coba pakai brush juga ya biar hasilnya kayak lebih natural nggak terlalu yang berbedak banget cuman karena disini aku pengen membuktikan nih untuk ketiga complexionnya ini apakah nanti dia bener-bener nggak nempel di masker tanpa di set pakai setting spray so aku biarkan aja seperti ini dan aku akan selesaikan makeupku dulu dan seperti ini untuk hasil makeupnya ya tadi sih aku selesai mengaplikasikan base-nya semuanya di jam 21.30 pagi gitu nanti pastinya aku akan update-update lagi setelah dipakai seharian hasilnya seperti apa di wajahku dan bakal aku kasih di akhir video sekarang aku akan kasih kesimpulannya dulu ya berdasarkan klaim produknya disini dia menyebutkan smoothen and even out skin complexion jadi hasilnya memang di muka tuh smooth banget tadi untuk primernya sih membuat kayak geradakan komedo tekstur di muka aku tuh kalau dipegang kayak lebih halus berarti bener ya untuk klaim yang pertama udah gitu dia menyebutkan prepare the skin for a mattified yet hydrate base that holds your makeup fresh and not oily all day long jadi bisa dibilang disini dia kayak mempersiapkan kulit ya menjadi kayak lebih matte tapi masih terhidrasi itu bener banget tadi kan hasilnya memang dia matte di muka aku gak ada glowy-glowy pas aku pegang itu kulitnya masih agak lembab jadi gak yang bener-bener sekering itu udah gitu ini akan membuat muka tuh gak keliatan berminyak setelah seharian dipakai nanti kita akan lihat ya di tes ketahanannya lanjut untuk bedaknya ada beberapa klaim juga selain dia ada kandungan SPF 32 PA++ dia bisa ngeblurin dan meng-cover seperti imperfection yang ada di wajah aku sebenernya karena aku udah pake base foundation itu gak terlalu yang keliatan banget ya karena memang tadi kan base-nya udah flawless tapi memang setelah diaplikasikan bedaknya keliatan kayak lebih full lagi tuh coverage-nya walaupun sih di aku coverage bedaknya masih medium karena tadi terbukti ya untuk blush-nya aja masih keliatan setelah aku aplikasikan si bedaknya udah gitu dia juga membuat matte finish bener banget tadi hasilnya matte dan bisa menahan minyak sampai 24 jam aku gak tau sih kayaknya gak bakal juga aku tes sampai 24 jam nanti kita akan lihat berapa jam aku pake di tes ketahanannya terus untuk yang lainnya dia juga bilang no khaki, no dry, and no marking artinya dia gak akan khaki walaupun setelah dipakai seharian dan juga gak akan membuat kulit kering walaupun finishnya matte ya dan untuk klaim yang lainnya dia menyebutkan bisa untuk semua tipe kulit non comedogenic juga memang sih sepengalaman aku dipake di tipe kulitku yang normal tuh oily dia ini gak ngebuat muncul komedo setelahnya bahkan setelah diaplikasikan bedaknya pun itu di daerah komedo aku keliatan lebih halus walaupun sudah terbantu dulu dengan primer-nya ya dan yang terakhir untuk foundationnya dia ada SPF-nya juga 20PA++++ masih ditambah long wear matte foundation high coverage natural result sebenernya dia ini memang high coverage udah gitu matte-nya tuh natural biasanya tapi tadi setelah digabung dengan primer tuh menurut aku agak lebih matte dari biasanya sih walaupun rasanya di wajah masih nyaman so itu tadi untuk beberapa kesimpulannya overall sih karena dia memang semuanya bisa meng-cover noda yang ada di wajah aku hasilnya matte ini cocok ya di tipe kulit aku saat ini nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya seperti apa dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu khususnya buat kalian yang penasaran nih sama produk-produknya L'Oreal Involible terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir sampai ketemu lagi, bye! dan ini aku udah selesai dengan makeupnya dan sekarang aku mau tes ini menggunakan masker karena kemarin aku penasaran banget di tiktok tuh kayaknya bedaknya ini tuh nge-transfer sama sekali ini aku pakein masker udah gitu aku temblok-temblokin ke muka aku dalam kondisi yang memang ini gak terlalu berkeringat juga ya karena kan baru pengaplikasian ternyata memang bedaknya disitu gak transfer sama sekali tapi nanti kita akan lihat setelah aku pergi seperti biasa naik motor panas-panasan keringetan seperti apa untuk hasil selanjutnya selanjutnya oke ini udah sekitar jam 3 aku lagi di mall dan mau update sedikit ya sebenernya sih overall secara kelihatannya ini masih flawless banget ya kayak di hidung tuh ada kilo minyak cuman kayak baru dikit aja baru mulai akan berminyak jadi hitungannya di pemakaian 6 jam ini masih kelihatan bagus dan akhirnya ini aku udah sampai di rumah sudah jam setengah 6 sore ya total pakainya kalau aku hitung sih sudah hampir 9 jaman seperti ini untuk hasilnya di masker aku ternyata setelah dibuat panas-panasan naik motor keringetan dia tetep transfer walaupun sih hitungannya ini gak yang bener-bener banyak tapi ada tuh di masker di bagian dagu sama hidung aku terus kondisi di wajah aku karena ini tadi baterenya tiba-tiba habis aku pake di HP aja ya menurut aku sih disini dia masih kelihatan flawless walaupun di t-zone aku tuh udah kelihatan yang berminyak so nanti aku akan update-update lagi seperti apa kondisinya di wajah aku yang jelas sekarang aku mau bersih-bersih dulu karena memang aku besok mau pergi jadi aku pengen malam tuh udah bersih semuanya sekalian kita tes nih untuk complexionnya buat beres-beres nyapu ataupun ngepel nanti kayak gimana nih ketahanannya karena kan bakal cukup keringetan ya dan sekarang aku mau update nih yang terakhir tadi setelah aku selesai bersih-bersih ternyata udah malam aja nih di aku udah jam 9.26 jadi sekitar setengah 10 pemakaian totalnya tuh sudah 12 jam sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa di wajah aku nih sebenernya kalo aku liat di kaca nih keliatan banget sih kalo di area t-zone aku udah kayak mulai glowy-glowy gitu jadi langsung akan aku zoom aja ya bener dong itu di sekitaran hidung aku yang bagian atas itu sudah agak lumer walaupun gak lumer-lumer banget terus di lipatan hidung aku juga udah mulai berkilau gitu kayak keliatan ada minyaknya tapi memang di area selain t-zone tuh kayak di pipi aku tuh masih flawless keliatan juga masih ada blush-nya udah gitu di sekitaran area dagu aku nih yang ada bekas-bekas cirawat agak pudar dikit banget tapi masih kayak aman gitu tapi memang tuh di dahi aku ini sudah berminyak so overall sih kalo aku liat di sini untuk di bagian t-zone aku sudah mulai yang berminyak gitu bahkan ada yang lumer sedangkan area lain masih cukup aman tapi agak keliatan berbedak gitu walaupun gak yang bener-bener kaki parah gitu enggak ya cuman keliatan kayak yang sini tuh ngeblok berminyak yang sini tuh agak sedikit berbedak emm di pemakaian 12 jam sebenernya sudah cukup wajar karena udah lama banget ya pakainya dan sekarang di kesimpulan akhirnya menurut aku untuk primernya sih sebenernya aku suka dengan teksturnya karena dia agak cair dan waktu di aplikasikan di wajah tuh cepet meresap udah gitu ngebuat muka lebih matte dan waktu di aplikasikan foundationnya tadi yang matte cover ini kayak lebih nempel cuman emang finishnya terlihat lebih matte apalagi setelah ditambahkan bedaknya nih yang tadi L'Oreal Oil Killer tuh kayak bener-bener yang matte banget sih menurut aku jadi kalo aku sepertinya nextnya aku akan kasih setting spray biar kayak lebih natural lagi karena ini memang bedak padat jadi kesannya agak sedikit berbedak tadi di wajah aku so mungkin untuk primernya ini akan lebih cocok di tipe kulit kalian yang normal atau oily kayak aku ataupun yang oily karena memang dia tuh kayak membuat lebih matte udah gitu kalo tipe kulit kalian kering sih aku rasa cukup pakai si foundationnya aja karena hasilnya udah matte yang natural sebenernya dan untuk yang bedaknya ini sesuai namanya oil killer memang dia bisa kayak mengontrol minyak yang ada di wajah lagi-lagi lebih cocok untuk kalian yang kulitnya berminyak dan dari ketiganya ini tetep yang masih paling aku suka adalah yang Infallible Matte Covernya ini karena biasanya sih di aku tanpa menggunakan primer dia udah tahan lama tapi aku set menggunakan setting powder yang lain yang lebih ringan kalo misalnya pakai yang compact powdernya ini aku rasa akan aku padukan aja dengan foundation yang gak terlalu matte udah gitu pakainya menggunakan brush aja nih biar gak terlalu berbedak untuk primernya pastinya bisa aku pakai juga kalo misalnya aku pengen makeup yang awet tahan lama tapi sepertinya mungkin dengan menggunakan foundation ataupun cushion yang dia tuh lebih agak gak terlalu matte banget jadi nanti hasilnya di muka tuh nempel tapi kayak gak berbedak gitu yaps tuh tadi untuk tes ketahanannya kira-kira setelah lihat review dari aku kalian paling suka yang mana nih dari ketiganya bisa sharing dengan komen-komen di bawah dan mungkin buat kalian yang udah cobain juga jangan lupa komen-komen sampai ketemu lagi bye 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 sub indo by broth3rmax